Intro Dari soal diketahui ada A kalikan dengan X dikurang 3 dikali dengan X ditambah B itu sama hasilnya dengan P tambah 1 kali X kuadrat ditambah 7X dikurang 6 lalu ditanya berapakah nilai dari P? jadi untuk mengerjakan soal ini kita akan menjabarkan dulu perkalian 2 buah suku banyak yang ada di sisi kiri persamaan ini dulu jadi kita punya AX dikurang 3 dikali dengan X ditambah B seperti perkalian suku banyak pada umumnya kita akan mengkalikan masing-masing suku di dalam suku banyak keduanya jadi AX dikali dengan X, AX dikali dengan B, lalu min 3 dikali dengan X, min 3 dikali dengan B seperti itu kita tuliskan AX dikali dengan AX dikali dengan B, ditambah min 3 dikali dengan X, ditambah min 3 dikali dengan B oke kita hitung, kita akan punya AX dikali dengan B, nah disini kita perhatikan bahwa variable dari suku-suku di suku banyak ini adalah X jadi kita tuliskan X atau variable-nya itu di belakang koefisiennya kita anggap A dan B disini merupakan koefisien dari variable X jadi kita akan tuliskan dulu A dan B-nya di awal yang merupakan koefisien baru variable-nya seperti ini A, B, X dikurangi dengan 3 X lalu terakhir min 3 dikali B adalah min 3 B oke jadi selanjutnya kita lihat lagi bahwa disini itu ada 2 buah suku yang variable-nya sama ada A, B, X dan min 3 X variable-nya sama-sama X jadi karena ini merupakan suku sejenis, variable-nya sama bisa kita jumlahkan koefisiennya maka kalau kita jumlahkan kita akan punya AX kuadrat ditambah dengan koefisiennya kita jumlahkan tapi karena A dan B kita belum tahu nilainya berapa kita akan tetap tulis sebagai A dan B dulu lalu kita kurangkan dengan 3 jadi koefisiennya akan jadi A, B dikurang 3 baru diikuti dengan variable-nya yaitu variable X seperti ini dikurangi dengan 3 B oke jadi kita sudah dapatkan hasil dari sisi kirinya sekarang kita lihat sisi kanannya kita punya P plus 1 X kuadrat ditambah 7 X dikurangi dengan 6 nah disini kita akan cari nilai dari P yang ada disini perhatikan kalau P plus 1 ini merupakan koefisien dari X kuadrat jadi kalau misalkan kita tulis itu akan menjadi P plus 1 sama dengan A kenapa? karena A ini juga merupakan koefisien dari X kuadrat dan kita dari soal tahu bahwa ini sama dengan ini jadi karena ini merupakan bentuk lain dari perkalian A X min 3 dikali dengan X B maka ini juga sama dengan suku banyak yang ini oke jadi kita sekarang punya 3 buah persamaan karena disini kita punya 3 buah suku kita akan samakan masing-masing koefisiennya jadi ini yang pertama kita punya P plus 1 sama dengan A dari koefisien X kuadrat kita sekarang lihat koefisien dari X disini koefisien dari X nya adalah 7 dan disini koefisien dari X nya adalah AB dikurangi 3 jadi kita tulis kita punya 7 sama dengan AB dikurangi 3 yang terakhir kita ada konstanta disini min 6 sementara konstanta dari suku banyak yang satunya lagi adalah min 3B jadi kita tuliskan lagi min 6 adalah min 3B nah disini untuk mencari nilai P pertama kita harus mencari nilai A nya dulu tapi bagaimana cara mencari nilai A nya kita membutuhkan nilai dari B jadi kita akan selesaikan satu persatu kita cari nilai B nya baru kita cari nilai A nya terakhir baru kita bisa mendapatkan nilai dari P dari persamaan ketiga ini kita lihat kita bisa mendapatkan nilai dari B dulu karena min 6 sama dengan min 3B maka kita bisa dapatkan B adalah min 6 dibagi dengan min 3 atau B adalah 2 nah kita sudah dapatkan nilai dari B nya selanjutnya kita akan mencari nilai dari A dengan memanfaatkan persamaan yang kedua ini jadi kita punya 7 sama dengan A dikali dengan 2 kurangi 3 kita hitung min 3 nya bisa pindah ruas jadi 7 ditambah 3 sama dengan A dikali dengan 2 kita tukar ruasnya biar gampang jadi kita punya 2A sama dengan 10 disini lalu kita dapat A nilainya adalah 10 dibagi 2 atau A nilainya adalah 5 nah kita sudah dapat nilai A dari B yang tadi kita dapatkan selanjutnya kita bisa mendapatkan nilai dari P dengan menggunakan persamaan yang ke satu ini P plus 1 sama dengan A kita dapatkan nilai A sebelumnya adalah 5 kita substitusikan jadi P tambah 1 sama dengan 5 kita pindah ruas kan plus 1 nya jadi kita punya P sama dengan 5 dikurangi 1 atau P adalah 4 nah sekarang kita sudah dapatkan hasilnya jadi kita bisa tulis kesimpulan bahwa nilai dari P adalah 4 selamat menikmati selamat menikmati